Intro Lepas dan buka stand bazar MTK ke-53 Kecamatan Keteman, Bupati Inhil Haji Muhammad Warden harapkan, kegiatan ini dapat dijadikan sarana untuk mensyiarkan agama Islam dan untuk mempromosikan berbagai produk unggulan daerah. Di dampingnya Ketua Tim Penggerak PKK Kebupaten Indra Kirihilir, Hajah Zulekah Warden, Bupati Inhil Haji Muhammad Warden, lepas mawe takrup dan buka stand bazar pada perhelatan musabaka tilawatil Quran ke-53 tingkat Kecamatan Keteman pada Sabtu 2 September 2023 sore. Gelaran ini dilaksanakan di Balai Rakyat Sungai Guntung dan diikuti ratusan kafilah yang berasal dari delapan desa dan 3 kelurahan se-Kecamatan Keteman. Penampilan drum band yang memukau dari SMA N1 Keteman mengawali pelepasan pawe takrup disusul dengan barisan para kafilah. Melihat antusias masyarakat yang begitu ramai dalam menyaksikan gelaran MTK ini, Bupati menilai gelaran MTK di Kecamatan Keteman dapat disetarakan dengan gelaran MTK tingkat kabupaten. Bupati mengharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan manfaat positif khususnya dalam menysiarkan agama Islam sekaligus sebagai sarana untuk mempromosikan dan memasarkan berbagai potensi yang ada di daerah sehingga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang tadi juga hanya mengandalkan dan memfokuskan untuk penganggaran dari kegiatan musabaka ini adalah dari sumbangsi dan banyak yang berkontribusi dalam kegiatan musabaka yang dilaksanakan ini yang secara halal dan ikhlas. Maka, melalui kesempatan ini saya sekali lagi menyampaikan rasa bangga, rasa bahagia, dan kemudian terima kasih yang sering-seringnya. Kegiatan ini dapat telah salangan dengan semara, dengan sukses, InsyaAllah senantiasa berkah dari Allah SWT. Huse melepas pawai, Bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK meninjau masing-masing stand bazar yang menjanjikan berbagai produk unggulan dari desa, kelurahan yang ada di Kecamatan Kateman. Pada kesempatan itu, Bupati juga lakukan penandatanganan prasasti program DMIJ Plus terintegrasi. Dari Kecamatan Kateman, Opie Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.